Mempunyai rumah yang, rumah itu bumbunya terbuat daripada Fibbah daripada perak dan juga mempunyai ma'arij Ma'arij ini tempat untuk naik menuju ke atas atau meninggi Maka itu adalah satu sentuhan dari Allah SWT Tentang satu alat yang boleh membawa kita naik ke atas Mungkin di zaman kita adalah lift Itu disentuh oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Walaupun pada waktu itu tidak ada Allah juga menyentuh tentang keadaan mereka orang-orang kafir itu Kedudukannya karena kekufurannya kepada Allah SWT Diberikan perumpamaan seakan-akan orang yang naik meninggi menuju ke atas atau ke langit Di dalam seseorang itu meninggi ke atas Maka akan merasakan kekurangan kepada oksigen Dalam kapal terbang Bila mana kita naik, kapal terbang akan diberitahukan Bila mana apa-apa berlaku kekurangan oksigen Dan akan dimaklumkan oleh pihak pilot itu Untuk kita mengambil, diterberikan tambahan oksigen Karena apa? Karena kapal terbang berada di tempat yang tinggi Yang boleh sampai kepada peringkat Seseorang itu akan mengalami kekurangan di dalam oksigen Perkara itu dalam ilmu sain sekarang ini dibuktikan Apa itu? Kenapa dalam ilmu sain dibuktikan Seseorang yang meninggi ke atas akan merasakan kekurangan oksigen Sempit susah untuk bernafas Perkara itu disintuh oleh Allah SWT dalam ayat yang dibajakan tadi Tentang keadaan seseorang bila mana meninggi Daripada bawah menuju ke atas Adalah akan merasa sempit dirinya Untuk boleh bernafas seperti biasa Ini adalah bukti kekurangan oksigen Bila mana seseorang meninggi ke atas Adalah dapat dibuktikan melalui ilmu sain Di zaman kita sekarang Walaupun dalam Al-Quranul Karim pun sudah disintuh oleh Allah SWT Di dalam Quran juga Ademikian kata syekh mengatakan keadaan Orang kafir yang tidak beriman kepada Al-Quranul Karim Di zaman kita sekarang kata syekh mengatakan Memang tak ada disebutkan di dalam Al-Quran Berkenaan dengan apa itu Tentang kapal terbang ataupun kereta Ini semua benda ada di zaman kita sekarang Tetapi Allah pernah menyentuh juga di dalam Al-Quran Tentang transportation Yaitu Allah berfirman menceritakan tentang transportation Untuk yang boleh dilakukan Diambil, digunakan oleh manusia Adalah kuda Kemudian bagal Kemudian hamir Kemudian Allah berfirman Dan Allah menciptakan untuk kamu sebagai transport Adalah transport-transport yang kamu tak tahu macam mana Maka ketika diberitahukan tak tahu macam mana Dia adalah amat umum Maka yang dahulu tak ada di zaman kita sekarang Adalah banyak transport yang lebih daripada Apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim Bahkan lebih general Allah sebutkan dalam Al-Quran Semua itu dapat kita dapati akan rahasianya di dalam Al-Quran Bagi mereka orang yang mempunyai Al-Albab Yaitu mempunyai akal fikiran Kata Syekh dia akhirnya mengatakan Moga-moga kita digolongkan oleh Allah dalam golongan oleh Al-Albab Amin InsyaAllah Terima kasih atas perkongsian tersebut Dan Alhamdulillah ramai juga sahabat-sahabat pendengar Sebenarnya yang turut bertanyakan Apakah khabar yang terkini yang sedang berlaku di Sulia Untuk kita ketahui dan berkongsikan bersama Sekejap saja lagi Teruskan setia mendengar Wanda pagi Ikim SMT Lihat pertama anda Kita akan kembali bersama tetamu kita yang berada itu Hori Batu Syif Muhammad Ali Assalamualaikum Ikim SMT Lihat pertama anda Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Saya Siapa tu tadi Cik Tia Mohon Yaakob Teruskan soalannya Assalamualaikum Assalamualaikum Soalanlah Nak tanya tentang si'ah Adakah semua mazat dan si'ah Mengindul Sama-sama Surah Salam Yang kedua Adakah beri samakan Yahudi sama si'ah Sebab ada aku pun mengatakan Yahudi sama dengan si'ah Tuduh soalanlah Baik Sebenarnya saya jadilah Waalaikumsalam 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 Baik Soalanlah Ada dua soalan daripada M.M.M.M. Yaakob Sebentar tadi Mungkin kita dapat silakan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum